Hai guys di video ini saya akan memperlihatkan cara menambahkan objek raksasa seperti boneka squid game ini di tengah video bangunan perkotaan seperti ini oke langkah pertama pergi ke fusion tab di fusion tab klik ctrl space kemudian search tracker node untuk men tracking pastikan videomu memiliki bagian yang lebih kontras dari bagian yang lain contohnya pada video ini saya akan men tracking titik-titik terang pada bangunan ini kemudian selanjutnya pindahkan kotak ini ke titik-titik terang tersebut nah selanjutnya setelah seperti ini klik forward tracker setelah render completed seperti ini saya akan memasukkan footage boneka squid game nya kemudian node ini hubungkan ke tracker node di tracker node pergi ke operation kemudian ubah dari node ke match mode untuk menghilangkan green screen ini klik ctrl space kemudian search deal to kill klik ikon ini kemudian seret ke bagian yang warna hijau hasilnya akan seperti ini kemudian selanjutnya saya akan mengatur posisi boneka squid game ini ke bagian ini dengan menggunakan transform node dan juga dvi node di transform node saya akan mengecilkan ukurannya kemudian mengubah posisinya ke bagian ini di dvi node saya akan mengatur rotasi y nya di transform node saya kecilkan lagi ukurannya hasilnya akan seperti ini kemudian selanjutnya saya akan memasking bagian kaki objek ini agar lihat seolah-olah berada di bagian belakang gedung ini untuk itu saya akan menambahkan march node kemudian background node hubungkan background node ke bagian kuning march node kemudian turunkan intensitas opacity nya kemudian garis ini hubungkan ke march node di march node hubungkan ke tracker node selanjutnya tambahkan polygon mask di march node buat garis-garis masking mengikuti bentuk gedung ini kemudian klik invert naikkan soft edge nya agar pinggirannya terlihat lebih halus hasilnya akan seperti ini selanjutnya saya akan mencocokkan warna objek ini agar terlihat sama dengan video bangunan perkotaan ini untuk itu saya akan menambahkan color corrector di color corrector saya akan menurunkan saturation nya menurunkan gain nya kemudian menurunkan gamma nya untuk lebih mencocokkan warna objek ini saya akan pergi ke color tab di color tab saya akan meng color grading video ini pertama saya akan menurunkan kontrasnya kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya saya akan menambahkan loads dari beberapa loads disini saya akan menambahkan loads ini kemudian di node selanjutnya saya akan menurunkan gamma menaikkan saturation nya kemudian menaikkan kontrasnya kemudian pin ini saya akan seret ke bagian gelap pada video hasilnya akan seperti ini selanjutnya lagi saya akan menambahkan efek fit nya kemudian menurunkan gamma nya kemudian menurunkan gamma nya hasil akhirnya akan seperti ini oke sekian untuk video kali ini subscribe kalau mau video selanjutnya tentang DaVinci Resolve like, comment, subscribe dan tetap bantau Grizal dan teruskan masukin langkah dan menurunkan juga